Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bagaimana kabar Bapak Ibu Para pensiunan Semoga dalam keadaan sehat Tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya Dan semoga Bapak Ibu Selalu sukses Baik Bapak Ibu Para pensiunan semuanya Ada informasi Yang mengembirakan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Ini Berkaitan dengan Gaji ke-13 Yang tentu saja Gaji ke-13 ini sangat ditunggu-tunggu Bagi para BNS PDKK TNI Polri maupun Bapak Ibu Sebagai para pensiunan Namun Informasi terus berkembang Sehingga Perlu update ya Informasi mengenai gaji ke-13 Baik Bapak Ibu Sebelum menyimak video ini Dan mengikuti Informasinya Silakan Bapak Ibu untuk berkenan Subscribe, like, isi komentarnya Dan share video ini Mari kita simak bersama Inilah informasi Gaji ke-13 Gaji ke-13 Pensiunan Se-Indonesia Alhamdulillah Resmi ditransurkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Paling cepat pada Nah Mari kita simak Bapak Ibu ya Informasi yang penting ini Mengenai kapan ya Tepatnya Tepatnya Pencairan Gaji ke-13 Untuk para pensiunan Semoga PT Taspen Segera mencairkan ya Sesuai dengan Peraturan Ataupun ketentuan Yang sudah ditentukan Oleh Kementerian Keuangan Mari kita simak bersama Informasi mengenai Pencairan gaji ke-13 Untuk para pensiunan Timpun dari Klik pendidikan Gaji ke-13 Untuk para pensiunan Akan segera Ditransferkan Tinggal tunggu jadwal Yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Menteri Keuangan Sri Mulyani Dipastikan Akan mulai Mentransferkan Gaji ke-13 Kepada para pensiunan Di tahun 2024 ini Namun Hanya Empat kategori Pensiunan Yang akan menerima Gaji ke-13 Dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Berikut ini Kategori Pensiunan Yang akan menerima Gaji ke-13 Dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Berdasarkan PP nomor 14 Tahun 2024 Nah Kategori Pensiunan Siapa saja Yang akan menerima Gaji ke-13 Di tahun 2024 Mari kita simak Pertama adalah Pensiunan PNS Jadi kategori pertama Yang akan menerima Gaji ke-13 Dari Sri Mulyani Adalah pensiunan PNS Yang kedua Pensiunan TNI Kategori berikutnya Yaitu Pensiunan TNI Yang akan menerima Gaji ke-13 Yang ketiga Adalah pensiunan Polri Yang akan menerima Gaji ke-13 Dan yang keempat adalah Pensiunan Pejabat Negara Nah Nanti Untuk perinciannya Bisa diikuti Di video selanjutnya Ada pun komponen Gaji ke-13 Untuk pensiunan Yang fake Akan dibayarkan oleh Sri Mulyani Adalah sebagai berikut Komponennya adalah Pensiunan Poko Komponen gaji ke-13 Yang diterima oleh Pensiunan PNS TNI Polri Pada saatnya nanti Yang pertama adalah Pensiunan Poko Yang kedua Tunjangan Keluarga Tunjangan Keluarga ini Terdiri dari untuk Suami Istri ya Dan untuk anak ya Yang ketiga adalah Tunjangan Pangan Komponen gaji ke-13 Yang akan diterima oleh Pensiunan PNS TNI Polri Adalah Tunjangan Pangan Senilai 10 kg Keempat adalah Tambahan penghasilan Bapak Ibu akan Mendapatkan juga Komponen tambahan Penghasilan Yang disetakan pada Pencairan gaji ke-13 Di tahun 2024 ini Komponen dari Gaji ke-13 Yang akan diterima oleh Pensiunan PNS TNI Polri Pada saatnya nanti Yang terakhir adalah Tambahan penghasilan Para pensiunan Tentu tidak Sabar Sudah tidak Sabar menanti Pencairan gaji ke-13 Dari Kementerian Keuangan Bapak Ibu pensiunan Diharapkan Tetap Bersabar Karena gaji ke-13 Akan segera Mendarat Sesuai Jadwal Yang ditetapkan Oleh Sri Mulyani Gaji ke-13 Akan dimulai Dicairkan Pada bulan Juni 2024 ini Hal ini Diterangkan Langsung oleh Sri Mulyani Pada saat Konferensi PERS Di kantor Kementerian Keuangan Gaji ke-13 Sebagai Bantuan pendidikan Dilaksanakan Mulai Juni 2024 Terang Menteri Keuangan Sri Mulyani Demikian Informasi Yang terkait Dengan gaji ke-13 Pensiunan Se-Indonesia Yang resmi Ditransfer Oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Paling cepat Pada Bulan Juni 2024 Ya Untuk tanggalnya Ya Bapak Ibu Di Informasi Di Video sebelumnya Ya Bahwasannya Karena tanggal 1-2 Itu Bertepatan Hari Libur Maka Akan Dilaksanakan Hari Atau tanggal Ketiganya Yaitu 3 Juni Ya Yang merupakan Hari efektif Semoga ini saja Bisa Apa namanya Kita berharap Bisa tepat Waktu ya Dan Bapak Ibu Bisa segera Mendapatkannya Terima kasih Semoga Semuanya ada Kelancaran Dan Kita Semuanya Bisa terpenuhi Kebutuhannya Baik Bapak Ibu Terima kasih Telah menyimak video ini Semoga Bermanfaat Jangan lupa Bapak Ibu Untuk Memberikan Subscribe Like Isi komentarnya Dan share video ini Ke grup lainnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih